Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Dapur Sinta Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara mengolah daging menjadi empuk Teman-teman, mengolah daging apabila tidak tahu tekniknya, maka akan sangat lama sekali Untuk itu, yuk kita ikuti bersama beberapa tips dari Dapur Sinta Membuat daging empuk membutuhkan waktu yang lama Tapi jika tahu tekniknya, maka kita dapat mempercepat daging menjadi empuk Yang pertama, mengubah bentuk potongan menjadi kecil-kecil seperti ini Atau dicincang, dapat juga diiris tipis Tips yang kedua, menggunakan jahe, dicuci bersih, kemudian kita parut Seperti ini Tips yang ketiga, menggunakan daun pepaya Oh iya, daging yang diiris tipis atau dicincang Itu memasaknya lebih cepat dan bumbu cepat meresap Baiklah, tip yang ketiga adalah Kita ambil daun pepaya, kemudian kita remas-remas Sampai kira-kira keluar getahnya Setelah itu, ambil daging dan kita masukkan ke dalam daun pepaya Kita bungkus dengan rapi Dan kemudian kita masukkan ke dalam wadah atau ke dalam mangkok Kemudian kita tutup dan kita diamkan 30 menit Berikutnya, tips yang kedua Tadi kita menggunakan jahe yang sudah dicuci bersih Kemudian kita parut Ambil jahe yang sudah kita parut dan kita balurkan ke dalam daging Sampai merata Dan kemudian diamkan Selama kurang 30 menit baru kita masak Atau kita masukkan ke dalam kulkas Sampai kita siap untuk memasaknya Demikianlah tips cara mengolah daging menjadi empuk Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, maupun komen Terima kasih Sampai jumpa di Dapur Sinta berikutnya Sampai jumpa di Dapur Sinta berikutnya Sampai jumpa di Dapur Sinta berikutnya Selamat menikmati